Bentuk bangunan L, apalagi pada lahan yang L gitu ya Itu tidak bagus Kestabilannya itu sukar diharapkan Jadi dampak buruknya, jadi bisa betul-betul fatalis, mengkhawatirkan benar Pintu tersebut berderet tidak masalah Tapi kalau itu bersifat pantangan Misalnya kita seringkali ada masalah Gampang sakit, bisnis bermasalah Bisa jadi tiga pintu itu berderet pada posisi yang tidak selaras tadi Pindah rumah menghadap utara Ini pada 18 November 2018 Tetapi Sekonomi keluarga menurun pakar Sudah pasti Jelas bahwa Sio Kambing sebagai kepala keluarga Tidak boleh pindah rumah di tahun Anci Data yang ada dapat diperkirakan Dia pindahnya kan tahun 18 nih Paling cepat 2024 lah Rejeki dia mulai merasa bangkit kembali Kalaupun telat 2027 lah gitu Tidak boleh pindah rumah di tahun Anci Selamat malam Selamat malam Juragan Daniel Begitulah Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut Ada satu hal yang paling penting harus kita sampaikan Belum telat sepertinya Untuk kita mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 2023 1444 Hijriah Semoga semangat berkurban mendatangkan sukacita Kedamaian dan keberkahan bagi kita semua Semoga Semoga iman dan rasa kemanusiaan kita pun Makin terkuatkan pula Ini tentu saja Memang kita mau berbicara mengenai bentuk Cuffling Bentuk rumah Pintu dan dapur Walaupun sebetulnya Pertanyaan seputar sumur Danau Sungai Yang berkaitan juga dengan toren air dimana Gronteng dimana Septic tank dimana Itu banyak juga loh Tapi itu Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini Videonya sudah bisa dipublish Dan bisa disersamai oleh sahabat sonora semuanya Untuk malam ini Saya mau mengunjungi Juragin Syirah Selamat malam Bertanya pada video tanya-jawab 040 Pembawa sial dan pembawa rejeki Halo Pak Kang katanya Mau bertanya silahkan Rumah saya tadinya satu rumah Katanya begitu nih Juragin Daniel Rumah saya tadinya satu rumah Satu rumah Lalu dibagi dua Masih nyatu rumah Masih nyatu dia bilang Tapi masih nyatu Rumah dipisah oleh pintu saja Katanya Di tengah rumah ada sambungan pintu Jadi ada connectingnya tuh Oke Lalu ada dua dapur juga Bentuk rumahnya L Ya Perbatasan rumah ada di siku Dibilang di siku Maksudnya di pertengahan L itu kali ya Saran Pak Kang untuk tipe rumah seperti ini Bagaimana ya Agar rejeki dan jodoh tetap lancar Terima kasih Pak Memang udah ada yang bantu jawab nih juga gak Daniel Gimana jawabnya Pak Pak? Oh Atans yang menjawab Dia bilang begini Syirah harus tanya Pak Kang dulu Melalui radio sonora Nah ini benar nih ya Untuk mengetahui arah rumah yang cocok Oh iya betul Ya via WA berapa tuh ya 0 812 112 920 Nah terlepas dari arah rumah Kata Kuatan Sambungan pintu sangat tidak disarankan Karena hitungan feng shui nya menjadi satu bangunan Baiknya pintu diganti dengan dinding Sehingga rumah menjadi terpisah Menurut Anda bagaimana juga kan? Waduh Saya tuju dengan yang diganti dinding itu jadi dua rumah yang Betul sekali Namun perlu dipahami Bahwa bentuk bangunan L itu sendiri udah gak bagus loh Oh Ya Bentuk bangunan L apalagi pada lahan yang L gitu ya Itu tidak bagus Ya namun bukan berarti Bangunan semacam itu tidak akan memberikan peluang Bagi sektor pendapatan, keuangan, peningkatan rejeki Namun Kestabilannya itu Sukar diharapkan Jadi Teru naik Unstabil ya Gak stabil Artinya bisa menimbulkan Fluktuatif sifatnya seperti itu Dan Bisa diderak oleh siklus 3 bulanan 3 tahunan bahkan Jadi bisa-bisa nih 3 tahun bagus Kemudian membeli 3 tahun lagi Oh ada gitu juga Ya Nah Jadi bentuk bangunan L itu gak bagus Nah Kalau kemudian dia belah kan Menjadi dua bagian Ini justru jadi bagus dong Karena pas di sikunya Lebar atau manapun yang penting Kalau dia potongnya di L-nya Di sikunya Kan gak ada lagi bentukan L Masih-masih kan jadi sampah panjang dong Betul Ini jadi bagus Tetapi sayangnya di connecting lagi Sama dia di tengah Oh Ya kembali lagi menjadi satu Malahan Yang menjadi satu ini Akibatnya apa Tadi kita udah bilang Bentuk L itu aja udah jelek kan Ya bisa mendatangkan siklus 3 tahunan Dan tidak stabil rejeki Nah setelah dipisah dua Seharusnya bagus Di connecting Dampak buruknya jauh meningkat Kenapa? Karena selain siklus 3 tahunan tadi Tetap akan berlangsung Dapur menjadi dua dong Iya Kalau dapur udah sudah menjadi dua Berarti Keharmonisan rumah tangga Mulai ada gangguan dong Di dua rumahnya? Betul Oh Kecuali Kecuali dapur tersebut Kedua-duanya berdempetan Itu gak masalah malahan Nah kalau masing-masing berjauhan Itu kan dua dapur Kalau dia dempet Jadi tetap satu dapur Nah kemudian Pintu koneksinya Kalau kemudian lupa nih Ditutup Atau ada slek sedikit Di konci Gak dibuka-buka Itu jadi pintu mati bukan? Iya Lebih gawat lagi dong ya Nah Apalagi kalau kedudukan Arah rumah Tidak cocok Kan udah dibilang tadi Sama Sama Juga gan Kuatan Tanya dulu tuh Posisinya betul gak ya Kalau itu Kelikur juga posisinya Dampak buruknya Jadi bisa betul-betul fatalis Mengkhawatirkan benar Juragan Daniel Kita langsung aja Ke Juragan Akong ya Baik Yang bertanya pada video Cara muda buang hambatan Tingkatkan rejeki Edisi yang keempat Salam Pakang Saya mau tanya Sektor timur laut Yang mana Menurut perhitungan Khusus Khusus merupakan Sektor Sengci saya Jadi dia udah hitung nih Timur laut Energi positif dia nih Bagus gitu ya Nah disitu dia bilang Sudah saya letakkan Lampu Non stop Nah lampu ini Tujuannya kan Kalau dia non stop Dia akan menciptakan Unsur api Yang akan membentuk Unsur tanah Sehingga timur laut Terkuatkan Itu bener Dan kemudian Sektor tenggaranya Sudah saya letakkan Aquarium Aquarium kan Unsurnya air ya Juga kan Sehingga yang tenggara itu Kan unsurnya kayu tuh Nah kayunya pun Bertubuh bagus Gitu ya Itu betul juga Nah kemudian Pertanyaannya Apakah dengan Meningkatkan Kedua sektor tersebut Bisa meningkatkan Pendapatan Secara signifikan Makasih Salam katanya Yakin gak Bakal meningkatkan Pendapatan Signifikan Juga agan Daniel Yakin Yakin Ya Lebih baik iya sih Tapi Masih dalam tarap Mungkin Kenapa ya mungkin Itu Tentu banyak aspek Yang harus dikaji Lebih lanjut Ya Dia tadi kan Meningkatkan Unsur kayu Dan unsur tanah dong Kalau kayunya Dia Yang tadinya Sudah pada Kondisi standar Terus ditingkatkan Menjadi Belekat Menjadi suatu Belebihi Daripada normal Yang terjadi apa Sikap sok tau Ya So kuasa Ini menjadi jelek dong Kalau kayunya Itu lemah Dikuatkan Oke Terus tanahnya Dikuatkan Akhirnya apa Timbulnya Menjadi Memang Disiplinnya Menjadi Baik Tapi kalau berlebihan Disiplin itu kan Menjadi satu Semacam Fanatisme Orang yang Nggak boleh Keliru Apa namanya Perfeksionis Ini juga Nggak bagus kan Ya Bahkan Dalam Mengelola Keuangan Bisa menjadi Lebih boros Jadi Kita harus Perhitungkan Boleh nggak Kadar tanah Kayunya Akong Sudah dihitung Belum Besar atau Kecil Atau Standar Nah Belum lagi Kita cocokkan Apakah dia Posisi rumahnya Cocok Enggak Apakah bidang Bisnisnya Cocok Enggak Kalau itu semua Nggak cocok Cuma penambahan Elemen tadi Memang ada Manfaat Tapi Berapa besar Manfaat Ya tentu Kita tidak bisa Ukur Perkiraannya Ada Perbaikannya Ada Kalau Elemen tersebut Terkuatkan Tanpa melebihi Daripada Normalnya Kita lanjut Boleh 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 Kesehatan Karakter Bakat Bisnis Hubungan Hongsui Waktu Nasib Dan Siasat Kesempurnaan Dari Kedelapan Aspek Inilah Yang Dipelajari Oleh Metode Yin Yang Lima Unsur Agar Perjalanan Hidup Manusia Dapat Berhasil Dengan Tetap Berjalan Serasi Selaras Dan Seimbang Dengan Alam Semesta Melanjutkan Bersama Dari Pengusuri Malam Ini 30 Juni 2023 Masih bersama Dengan Bapak Kang Lanjut Pak Kang Ya Saya butuh Anda Untuk Menjawab Pertanyaan Berikut Ya Dari Pertanyaannya Dari Juragin Yuli Dengan Penambahan Nickname PGA 156 Ya Bertanya pada Video Cara mudah Buang Hambatan Tingkatkan Rezeki Edisi 02 Pintu Kamar Tidur Orang Tua Dan Kamar Tidur Anak Gadis Bersebelahan Apakah Tidak Masalah Gampang Tidak Masalah Memang Selesaikan Jadi Ada Bantu Jawab Juga Dari Ko Atans Pada Video Yang Sama Harusnya Tidak Masalah Secara Umum Bu Memang Pintu Pintu Kamar Pintu Kamar Siapapun Termasuk Orang Tua Dengan Anak Gadis Seperti Yang Ditanyakan Bersebelahan Ataupun Saling Berhadapan Yang Tidak Bermasalah Dan Kamar Siapa Lebih Depan Atau Kamar Siapa Lebih Belakang Pun Tidak Bermasalah Pula Namun Kalau Dia Berjajar Kesamping Tentu Ukuran Tidak Jadi Masalah Kalau Berhadapan Harus Presisi Begitu Namun Bisa Berdatangkan Masalah Juga Juga Dan Daniel Kalau Pintu Tersebut Bukan Dua Tapi Tiga Berderet Kesamping Gitu Pada Posisi Yang Khusus Yang Berkaitan Dengan Analisis Khusus Berdasarkan Perhitungan Data Kelahiran Kepala Keluarga Jadi Tidak Semua Jadi Tidak Semua Posisi Sektornya Itu Bisa Mendatangkan Hal Yang Jelek Berderet Tidak Masalah Tapi Kalau Itu Bersifat Pantangan Misalnya Kita Seringkali Ada Masalah Gampang Sakit Bisnis Bermasalah Bisa Jadi Tiga Tiga Pintu Itu Berderet Pada Posisi Yang Tidak Selaras Tadi Nah Ini Perlu Di Perhitungkan Nah Analisanya Tentu Saja Kita Butuh Data Keluarga Dan Patut Diajukan Ke Acara Ini Ketika Kita Sedang On Air Nah Jadi Pintu Apapun Berderet Bersebelahan Tidak Masalah Tetapi Kalau Dia itu Berderet Tiga Dampak buruk Pintu Kamar Yang Berderet Tiga Tentu Jauh Lebih Besar Daripada Pintu Yang Lain Berderet Tiga Begitu Nah Ini Ada Pertanyaan Bagus Tapi Juga Pertanyaannya Rikas Rikas Aja Penanyanya Dana Dipak File Nicknamenya Bertanya Pada Video Cara Mudah Buang Hambatan Tingkatkan Rezeki Edisi Keempat Salam Sejahtera Pak Ijin Bertanya Saya Ingat Pak Pernah Berkata Tolong Disersamai Juragan Daniel Bahwa Sebaiknya Ketinggian Lantai Dapur Harusnya Lebih Tinggi Daripada Ruangan Lain Betul Kan Yang Ingin Saya Tanyakan Bolehkah Saya Mempertinggi Bagian Dapur Yang Ada Kompor Saja Sedangkan Bagian Lain Wastafel Kulkas Tetap Sama Dengan Ruangan Lain Mengingat Kompor Dan Wastafel Berada Dalam Satu Ruangan Dengan Dapur Bagaimana Jawabannya Boleh Bolehnya Itu Kenapa Apakah Level Lantai Dapur Itu Sama Dengan Level Lantai Kompor Jadi Kalau Yang Ditinggikan Adalah Bidang Kompor Berarti Yang Naik Coba Ketinggian Kompor Jadi Itu Bukan Meninggikan Dapur Meninggikan Kompor Iya 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 Memang Kompor Itu Sebaiknya Lebih Tinggi Daripada Posisi Wastafel Gitu Ya Namun Bukan Berarti Kemudian Seenaknya Kompor Ditinggikan Karena Kalau Mau Kita Betul Betul Bagus Sesuai Feng Shui Kita Harus Melihat Ukuran Dari Meteran Feng Shui Juga Gan Ya Misalnya 81 cm Itu Bagus 88 Bagus 89 Bagus Gitu Ya Nah Kemudian Kita Tinggi Ini Supaya Katanya Supaya Bagus Jadi 100 cm Masak Juga Susah Juga Kan Nah Jadi Yang Bener Adalah Meninggikan Level Lantai Bukan Meninggikan Ukuran Tinggi Kompor Ya Tolong Dipahami Oleh Dana Dipak File Atau Dan Sahabat Sonora Yang Lain Ada Pernanya Ringkas Juga Ada Dua Saya Butuh Juragan Daniel Jawab Juga Patricia Diana Juragin Bertanya Pada Video Tanya Jawab 040 Pembawa Sial Dan Pembawa Rezeki Halo Pak Mau Tanya Kalau Kaki Kuda Kuda Atap Melintang Di Tengah Tengah Jendela Ruang Keluarga Jadi Kuda 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 Bentuknya Segitiga Di Tengah Ada Tiang Kemudian Tiang Melintang Kebawah Di Atas Jendela Ruang Keluarga Apakah Baik Atau Buruk Mohon Dijawab Terima Kasih Kaki Kuda Kuda Atap Melintang Melintang Jadi Menekan Bagian Tengah Daripada Jendela Ya Sebetulnya Tidak Masalah Nah Tidak Masalah Yang penting Yang kaki Kuda Kuda Itu Yang Menekan Kebawah Jangan Menekan Posisi Pintu Kalau Posisi Jendela Gak Apa Pintu Yang Gak Boleh Bahkan Balokan Di Tengah Tengah Di Atas Pintu Yang Tidak Tertutup Plafon Itu Juga Gak Boleh Tapi Kalau Semua Udah Ditu Plafon Gak Kelihatan Gak Masalah Gitu Juga Jadi Jangan Salah Jangan Salah Persepsi Oh Dia Naik Ke Atas Dia Lihat Ini Balokannya Kena Pintu Tapi Udah Ada Plafon Gak Kelihatan Dari Bawah Itu Gak Apa Jangan Khawatir Kalau Tadi Ditanya Kalau Kaki Kuda 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 Jendela Gak Masalah Tetapi Kalau Itu Bisa Terjadi Karena Gak Ada Plafon Yang Menghalangi Balokan Kaso Kaso Walaupun Kaso Kayu Walaupun Kaso Dari Apa Bajaringan Tidak Dihalangi Itu Energi Daripada Sudut-sudut Tajem Itu Menekan Kebawah Jura Gant Sehingga Cepat Atau Lambat Akan Mengganggu Energi Manusia Penguninya Gampang Sakit Gampang Nggak Seimbang Itu Pemikirannya Kalau Udah Begitu Akhirnya Keuangan Bisnis Aktivitas Terganggu Semua Dok Ada Satu lagi Jura Gant Ini Kalau Anda Sersamai Gampang Sekali Jawabnya Ditanyakan Oleh Juragan Antoni Susiro Bertanya Pada Video Tanya Jawab 040 Pembawa Sial Dan Pembawa Rejeki Pakang Ijin Mau Tanya Apakah Disebut Tangga Pak Apabila Berada Di Depan Teras Depan Rumah Ukuran Lebarnya 8 Meter Kali 4 Meter Dan Terdiri Dari Satu Atau Dua Step Anak Tangga Ke Tanah Dasar Nah Itu Masuk Tangga Atau Bukan Kenapa Ada Beda Levelnya Kalau Saya Si Nggak Bilang Begitu Iya Dia Udah Jawab Sendiri Ngapain Saya Jawab Dua Dengar Pak Kang Ijin Mau Tanya Apakah Disebut Tangga Pak Apabila Berada Di Depan Teras Depan Rumah Ukuran Lebar 8 Meter Kali 4 Meter Dan Terdiri Dari Satu Atau Dua Step Anak Tangga Dia Tanda Dasar Dia Udah Bilang Anak Tangga Kok Jawabannya Apakah Disebut Anak Tangga Iya Memang Sudah Disebutkan Olehnya Sebagai Anak Tangga Memang Iya Jujuran Antoni Susilo Sorry Ya Bukannya Mau Meledek Tapi Anda Sudah Menjawab Sendiri Dan Anda Betul Itu Adalah Tangga Nah Itu Tangga Satu Adalah Lahir Atau Hidup Dua Hidup Atau Tua Ketiga Sakit Keempat Itu Adalah Mati Kelima Sengsara Nah Pada Waktu Kita Melangkah Lantai Awal Ya Walaupun Itu Diteras Ya Sebelum Melangkah Itu Nggak Dihitung Langkah Pertama Dihitung Langkah Kedua Dihitung Teras Dihitung Gitu Ya Nah Kalau Ada Dua Seti Anak Tangga Sampai Keteras Berarti Tiga Anak Tangga Itu Artinya Sakit Itu Keliru Nah Ada Videonya Tolong Lebih Disersamai Agar Juragan Antoni Susilo Tidak Keliru Dalam Memahami Cara Penghitungannya Ataupun Bagaimana Mengenai Segala Sesuatunya Mengenai Tangga Ya Oke Saya Berharap Juragan Juragan Yang bertanya Maupun Sahabat Sonora Yang Sedang Mendengarkan Ataupun Yang Nantinya Akan Menyimak Dari Youtube Ya Tentu Dapat Tercerahkan Oleh Karenanya Siap Baiklah Pak Di menit 30 Kita Jidai Sebentar Nanti Saya Lanjutkan Dengan Pertanya Di Whatsapp Sonora Pak Oke Baik Baiklah Kita Jidai Tundar Sahabat Sonora going k Kita lanjutkan sahabat sonora di malam hari ini Pengsui bersama dengan Bapak Kang Kogia yang sudah digabung di Juni 2023 Saya lanjutkan Pak Khan Oke Baik, menjadi sahabat-sahabat sonora yang sudah bergabung Saya mulai dengan Rafaela Anargia Wow, susah namanya Rafaela Romeo Alfa, Panta Alfa, Ecoladen Alfa Anargianya Alfa Nancy Alfa, Romeo Goff, Yengki Alfa Oke, keren banget ya nama Rafaela Anargia Ini laki perempuan? Perempuan Perempuan Tanggal akhirnya tanggal 22 22 Bulan 6 Bulan 6 Tahun 2005 2005 Oh, baru ulang tahun ya Oh, selamat ulang tahun 22 6 Iya loh ya Iya Mbak Selamat ulang tahun Jam berapa? 19 Lebih 24 19 Lebih 24 Oke Kesehatan Pak Sama Pendidikan yang cocok Oke Oke Kesehatan pada prinsipnya sih Nggak banyak gangguan ya Gangguan yang relatif mudah mencuat Tapi juga nggak fatalis Itu pada lambung gitu ya Jadi ma Dan juga pada pinggang Pada ginjal atau pada pendengaran Itu aja sih ya Karena lambungnya juga Bermasalah Saya berharap Rafaela Ini Nggak terbiasa Untuk makan pedas Karena Pembawaannya Dia kalau kena pedas ini Beberapa kali Dia akan terbiasa Dan itu tentu saja Nggak bagus buat lambungnya Tau Oke Nah kemudian Kalau untuk karakter Tidak ada Masalah yang Perlu diwaspadai Dalam artian Untuk berbisnis Untuk bekerja pada orang lain Tidak perlu ada penyesuaian lagi Gitu ya Nah yang penting Tidurnya harus cukup Karena Jangan sampai tidurnya Kemudian Tidak berkualitas Untuk itu Tolong gelapkan ruangan Kemudian Bidang pendidikan Yang paling cocok itu Food ya Food tech Food science Gitu ya Agro bisnis Ya Semua yang Sifatnya seperti itu Juga termasuk ke Industri Pemintalan Misalnya ya Ke industri makanan Atau juga Ke bidang Kedokteran juga Oke Ya kalau Kedokteran Pilihannya itu Yang paling bagus Dokter Anak Dokter kandungan Dokter spesialis Apa itu Lever ya Kemudian juga Cocok di perhotelan Tapi dia Tidak cocok di kuliner Asia Dia cocok untuk di kuliner Eropa Atau dia cocok juga Manajemen perhotelannya Begitu Dunia-dunia jasa Kelak dia cocok Jadi kalau dia Mau mengambil Pendidikan di bidang jasa Silahkan Oke Komunikasi itu masih jasa Komunikasi jasa Komunikasi itu juga cocoknya Masih tergolong cocok Walaupun Tidak secocok Kalau dia mengambil Kedokteran Misalnya Baik Semoga menjawab Untuk Rafaela Anarjia Saya teruskan Dengan Selanjutnya Ada Setiaji Lelaki ya Setia Serah Eko Tenggu India Alpha Delta Juliet India Oke Setiaji Ini Lahirnya Tanggal 18 18 Bulan 6 Bulan 6 Tahun 1967 Oke Jamnya 9 Lebih 10 Pagi Iya Bisnisnya Cocok Kemudian Arah Rumah Kesehatan Kesehatan Yang penting Saya Minta Tolong Untuk Juragan Setiaji Kalau Anda Tahu Waktu Kecil Lahir Sudah Ada Gejala Kuning Bahkan Mungkin Benar-benar Kuning Kecederungannya Itu Sangat Besar Nah Kemudian Anda Sendiri Itu Boleh Dibilang Orang Yang Tidak Bisa Diam Nah Kalau Kelelahan Tentu Yang Dikawatirkan Akan Mengganggu Lever Dan Empeduknya Itu Ya Nah Kemudian Makanan-makanan Yang berlemak Juga Tentu Saja Patut Dikurangi Dong Ya Nah Dalam Dalam Berbisnis Satu Saja Masalah Temperamental Harus Di Waspadai Jangan Gampang Marah-marah Ya Kenapa Juragan Setiaji Ini Sebetulnya Orangnya Baik Namun Bagusnya Dia Menolong Orang Bukan Dengan Perasaan Tapi Dengan Logika Yang Bagus Ya Nah Dalam Hal Berbisnis Yang Melemah Yang Membuat Juragan Setiaji Belum Bisa Mencapai Hal Yang Dicita-citakan Adalah Ambisinya Yang Memang Lemah Gitu Gak Berani Untuk Meyakinkan Diri Untuk Mencapai Sesuatu Yang Luar Biasa Padahal Potensinya Itu Dia Sangat Besar Dan Kemungkinan Untuk Menggapai Itu Terbuka Lapang Harusnya Dia Berani Begitu Nah Kalau Dia Berani Aja Luar Biasa Apalagi Kalau Didukung Oleh Feng Shui Yang Bagus Juga Nah Kalau Bidang Bisnisnya Yang Berusuk Kayu Dominan Melejitnya Bukan Main Atau Yang Kedualah Bidang Berusuk Api Dominan Yang Ketiga Logam Dominan Atau Campuran Daripada Api Logam Nah Ini Lebih Bagus Apalagi Kalau Rumahnya Sesuai Pula Menghadap Ketimur Laut Atau Ke Barat Daya Misalnya Itu Akan Sangat Membantu Sekali Warna Putih Dan Hijau Jadi Kalau Selama Ini Memang Tersiok Seok Tolong Hijau Dululah Dua Tahun Baru Kemudian Hijau Dan Putih Secara Bergantian Nah Kemudian Ketika Tidur Atau Lagi Santai Tolong Menggunakan Baju Tidur Yang Gelap Dan Matikan Ruangan Ketika Santai Jalan Jalan Pakailah Baju Yang Warnanya Gelap Gelap Agar Liburannya Betul Betul Bisa Membuat Dia Betul Santai Rest Dan Mengembalikan Energi Yang Selama Ini Terbuang Oke Semoga Menjawab Bapak Setia Terima Kasih Sudah Bergabung Saya Teruskan Dengan Satu Lagi Sebelum Jedah Ini Ada Natan Pak Lagi Lagi Tanggal 12 Bulan November 11 Tahun 2007 11 39 11 39 Ya Kesehatan Pak Kesehatan Ini Boleh Dibilang Mirip 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 Dengan Juragan Setia Haji Tadi Dan Nathan Kita khawatir Walaupun Dia aktif Dia tuh Sahabatnya Terbatas Teman Mungkin Banyak Tapi Sahabat Yang Dalam Suka Dan Duka Tetap Mencari Dia Dan Dan Juga Butuh Pendapat Pendapat Dia Terbatas Sekali Nah Ini Akan Mengakibatkan Prinsip Dia Kemudian Nanti Dalam Berbisnis Menjadi Lemah Dan Dalam Memimpin Perusahaan Juga Gampang Terhasut Jadi Pemakaian Baju Warna Hijau Harus Dua Tahun Digunakan Dahulu Nah Kalau Rumahnya Cocok Dan Kemudian Dia Ini Kan Umurnya Masih Berdasarkan Untungan Imlek Aja Baru 17 Tahun Sebetulnya 16 Tahun Juga Belum Sampai Nanti Bulan 11 Nah Tentunya Masih Bergabung Sama Orang Tua Kalau Ada Data Orang Tua Kita Bisa Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Rumah Karena Untuk Menimbulkan Hal-hal Yang Tadi Itu Handicap Tadi Itu Agak Sulit Memang Baginya Ya Pemakaian Warna Hijau Memang Kurang Memadai Tapi Dalam Dua Tahun Mudah-mudahan Akan Ada Satu Perubahan Yang Signifikan Yang Penting Warna Hitam Biru Abu-abu Jangan Dipakai Dan Jaga Kesehatan Lever Pedunya Mata Kemudian Pencernaan Usus Kecil Usus Besar Juga Tulang Tulang Dan Pernapasannya Jangan Sampai Kena Asma Jangan Sampai Gampang Kena Angin Kemudian Apalagi Sekolah Yang Cocok Ambil Jurusan Apa? Dia Paling Cocok Ke Bidang Teknik Mesin Teknik Industri Teknik Computer Dia Juga Sangat Cocok Kalau Mengambil Bidang Metalurgi Pilihan Kedua Juga Dia Bisa Cocok Ke Kuliner Asia Kuliner Eropa Juga Dia Termasuk Yang Cocok Tetapi Kurang Berkembang Kalau Bidang Bisnis Di Bidang Tersebut Jadi Kalau Ada Minat Untuk Bidang Kuliner Silahkan Saja Mau Dicampur Tapi Jangan Hanya Eropanya Saja Misalnya Tapi Juga Harus Ada Asianya Karena Keunggulannya Nathan Ada Disitu Baik Baik Terima kasih Untuk Natan Kita Juga Sebentar Pak Oke Baik Kita Juga Sebentar Untuk Kembali Sisi yang Terakhir Terima kasih Kita lanjutkan kecil yang terakhir Sahabat Genora masih bersama dengan Bapak Kang Okian Lanjut Pakan Iya sip Mari kita lanjutkan malam hari ini Selamat malam untuk Bapak Suwito Suwito Yang Siara Ultra Washington India Tango Outcast Iya Tanggal 29 29 Bulan 7 Bulan 7 Tahun 79 Tahun 79 Jamnya antara 23 sampai 24 23-30 lah ya Oke Kemudian istrinya atas nama Maria Maria Yang Mama Alpa Romeo India Alpa Tanggal 16 Tanggal 16 Bulan 3 Iya Tahun 81 Oke Jamnya antara 19 sampai 20 19.30 lah ya Pindah rumah menghadap utara Ini pada 18 November 2018 Antara jam 10 sampai 12 siap Pakan 18 November 2018 2018 Jamnya 10 sampai 12 siap 10 sampai jam 12 Oke Kemudian april 2022 juga melakukan renovasi rumah Tahun 2022 April April 2022 Iya Renovasi Mulai renovasi rumah Iya Tetapi Udah pasti Udah pasti lah Udah pasti lah Nggak usah Nggak usah lama-lama menilai Berarti Juragan Suwito Juragin Maria Tidak pernah nih Buka Youtube channelnya Sonora FM Ya Nah kalau Buka disana Atau Menyimak buku yang saya tulis pada tahun 2018 Juga kalendernya Jelas bahwa Siokambing Sebagai kepala keluarga Tidak boleh pindah rumah di tahun anjing Ya Nah Potensinya Dari data yang ada Dapat diperkirakan Paling cepat 6 sampai 9 tahun Baru ada recovery Ya Padahal posisi rumahnya kan cocok ya Jadi Perombakan pada tahun macan Itu tidak berarti apa-apa Juragan Oh pindahnya yang ke-18 November Betul sekali Ya Jadi Dia pindahnya kan tahun 18 nih Jadi tahun Paling cepat 2024 lah Rezeki dia mulai Merasa bangkit kembali Kalaupun telat 2027 lah gitu Semoga segera membaiknya Untuk bidang bisnis yang cocok Badan ke depannya Bidang bisnis yang cocok ke depannya Kalau ke belakangnya udah aja ya Oke Yang paling cocok untuk juragan suwito Yang berusur api dominan Atau campuran api logam Sedangkan untuk Meria juragin Cocok di bidang berusur kayu dominan Tanah dominan Atau campuran Daripada keduanya itu Ada kesehatan yang perlu diwaspada ya Untuk kedua ya Kalau dia pindah rumah Pada saat yang tidak selagas Gangguan kesehatan pun bisa macam-macam loh Jadi Kalaupun saya bilang levernya hati-hati Blonte tuh levernya yang kena Bisa jadi yang kena adalah jantungnya Misalnya ada gangguan Atau diabetesnya Karena hobinya yang manis Jadi bisa berbagai macam masalah Mencuat ke permukaan Gitu ya Bagi juragin maria Misalnya patut menjaga Lambungnya Juga ginjalnya Harus cukup minum Ya Oke Pak Rang Sekilas tentang Tadi apa namanya Tentang Pindah rumah yang tidak selaras Nggak ada yang bisa dilakukan Pak Rang selain menunggu Sampai hilang Apa namanya Agak sulit ya Walaupun ada Itu nggak segampang Kita mengucapkannya Dan saya harus mau tahu Berapa kadar tekanan Karena itu juga Kita harus tahu Berapa Dampak buruknya Terhadap rumah yang cocok tadi Itu harus saya nilai juga Rumahnya Dan Aura daripada Tanah rumah tersebut Begitu Jadi secara umum Menunggu Itu akan kembali ke Betul Betul Oke Baik Satu lagi deh Sebelum Sebelum Kita tutup malam hari ini Selamat malam Ada Kifli Kifli Kilo India Panta London India Lagi-lagi Ya Tanggal 1 Tanggal 1 Bulan 7 Bulan 7 Tahun 2010 2010 Jamnya 23 23 Ya Jam 11 malam ya Ya Yang penting lebih Jangan kurang ya Kalau kurang tentu Bisa berbeda Apa yang akan saya sampaikan Siap Kifli Pria 1 Juli 2010 Jamnya jam 23 Bidah kuliah Atau usaha yang cocok pakar Iya Tapi kepada Kifli Ini tanggal 1 Itu Lusa Besok Besok Ya Selamat ulang tahun Loh ya Jangan lupa Kirim Kirim itu apa Apa makan Makanannya tuh Ketat ya Mie ulang tahun Mie ulang tahun Mantap itu Ya Nah Jadi kami dibacain deh Nah Kifli Sebaiknya Mengambil Bidang Pendidikan Yang paling cocok Itu memang Kemetalurgi Atau Dia bisa ke teknik mesin Teknik industri Teknik komputer Memang Untuk ke metalurgi itu Harus masuk ke Teknik dahulu Tok Iya Iya Heidiknya apa Heidiknya Disiplin aja Kok yang kurang Dan gampang Tersinggung Kalau itu bisa Maka kreatifitasnya Akan mencuat ke permukaan Bisa jadi Berbagai penemuan baru Bisa ditorekan oleh Kifli Jangan pernah khawatir Jangan pernah Hilang keyakinan Untuk hal semacam itu Oke Baik Kesehatan ada yang menuas pada itu Kifli Yang penting Hindari Gagam Ya Segala makanan yang banyak Mengandung garam Tolong dikurangi Karena kifli itu Semakin asin Semakin enjoy Dia makan Semakin banyak Misalnya ya Dia ketemu sama Ripik itu Singkong itu Kan banyak garamnya Biasanya Atau Fried fresh gitu kan Itu kan juga Banyak garam kan Wah Itu dia bisa Nggak berhenti Memang garam ini Luar biasa Buat lihat Jadi Tolong betul-betul Dikurangi Garamnya Garamnya Gitu ya Daging pun Ya B2 Itu juga harus kurang Ya Karena Itu pun Bawa asin Nah kemudian Jagalah Lambungnya Jangan sampai Gak ada gangguan Pada mat Gangguan get Dan lain sebagainya Oke Semoga Semoga Langkah Menjawab Kifri ya Bagaimana kita Hari disini Terima kasih Sampai ketemu Minggu depan Sampai Minggu depan Juga Gandadiel Sukses selalu Dan selamat Bagaimana Juga 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!